Dibandingkan bahan makanan lain bagi sebagian anak sayur bukanlah favorit. Tekstur, rasa serta tampilannya yang tak menarik menjadi beberapa penyebabnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Rose Diana Octavelia dan Rosie Diendi ala Prilio. Kakak beradik berusia 10 dan 8 tahun ini menyukai semua jenis sayuran. Aku suka makan sayur kol, bayam, wortel, habis itu ada lagi yang favorit tapi itu enggak terlalu favorit gitu. Toge, sayur bayam dengan wortel, habis itu sayur asam sama toge. Hal ini tak lepas dari peran orang tua yang mulai mengenalkan sayuran pada mereka bahkan sejak usia bayi. Menjadi seorang ibu sekaligus ahli gizi membuat Rita Ramayulis fokus menerapkan Nutrition Parenting bagi kedua bocah ini. Nutrition Parenting itu kan suatu pengasuhan gizi pada putra-putri kita. Nah, pengasuhan gizi ini membuat mereka kemudian menjadi mampu menentukan makanan yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu Nutrition Parenting memang dimulai itu dari kecil, dari awal kehidupan mereka menerima makanan. Sayuran menjadi tidak menarik bagi anak karena anak tidak dibiasakan mengenalnya sejak kecil. Rita membagi beberapa tips yang bisa diterapkan orang tua untuk membiasakan anak mengkonsumsi sayur. Pertama, anak perlu mengenal rasa asli sayuran melalui metode figure food. Hal ini bisa dilakukan sejak usia 6 bulan pada tahap empasi. Sayuran yang sudah direbus dan dipotong kecil-kecil dihidangkan di meja makan anak begitu saja. Mencampur sayuran dengan nasi atau protein pada tahap ini sebaiknya dihindari karena akan mengalahkan rasa sayur itu sendiri. Selanjutnya, kenalkan anak dengan semua jenis sayur. Ketiga, berikan sayur pada anak secara rutin tiap makan seperti saat sarapan, makan siang, serta makan sore atau malam. Ketika usia anak lebih besar, biasa akan menjelaskan manfaat sayur pada anak. Selanjutnya, posisikan sayuran sebagai makanan spesial yang selalu ada saat mereka merasa gembira. Misalnya, saat anak berhasil mendapat prestasi bagus di sekolah. Terakhir, jangan lupa untuk menjadi contoh bagi buah hati Anda. Semua hal di atas akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan mencontohkan sendiri betapa spesial dan pentingnya sayur. Jangan memaksa anak karena hanya akan membuatnya trauma. Sabila Destu, Sepia Di Pradana, Jakarta.